Musik Hari ini kita membahas bidang prekonomian Mulai dari Sudin KPKP, UMKM, kemudian juga dari Makar, BISU, semua kita mengarah kepada satu adalah aspirasi masyarakat Hasil rembuk RW, kemudian juga hasil residewan, harus kita rangkum seluruhannya Yang jelas, anggaran ini mengutamakan daripada kebutuhan daripada masyarakat Bukan keinan, tapi kebutuhan Kita menyadari bahwa anggaran APBD kita masih dalam tahap berkembang Jadi belum bisa 100% Jadi tadi kami banyak merefisi kegiatan-kegiatan yang mungkin Kemungkinan tidak bisa dilaksanakan Jadi harus dari sekarang, daripada nanti di tengah jalan baru direvolusi Mereka akan kesulitan nanti Jadi kita mengutamakan kebutuhan daripada masyarakat Kedua, arahnya adalah perkembangan ini mengarah kepada pemulihan ekonomi masyarakat Kalau tahun lalu kan Pak Wali mengarah kepada masalah banjir Kemudian masalah COVID-19 Dan sekarang ditambah pemulihan ekonomi masyarakat Pada barang tentu COVID-19 itu pasti tetap ada Kita belum tahu sampai keberakhir Tapi masyarakat itu tidak bisa diam stak di sana Sebentar ekonomi itu kan adalah salah satu kebutuhan masyarakat Jadi kita di sini mengarahkan kepada pengembangan ekonomi masyarakat Dengan apa? Dengan pengembangan UMKM, permodalan, pelatihan Ini yang kami utamakan di sana Bagaimana memanfaatkan seperti misalnya Lahan tenda yang terbengkalai Kita manfaatkan untuk pengembangan UMKM Kemudian juga kita menggandeng daripada CSR Peranserta dunia usaha Supaya membantu dalam rangka program pelatihan Dan menyalurkan bantuan-bantuan kepada masyarakat Supaya nanti ke depan sasaran kita Masyarakat yang terkena dampak pandemi itu bisa berkembang Ini juga mempengaruhi kepada perkembangan ekonomi di KJR Kepada UKPD yang masih menganggarkan Tahun lalu mengawali reko pusing hampir 50% Kita mengharapkan mengacu kepada yang kena reko pusing Karena pertumbuhan ekonomi kita itu tidak mungkin langsung berubah menjadi 100% Pasti berkembang secara bertahap Jadi sekarang mereka saya minta untuk merevisi kembali Mana-mana yang benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat Dan mana-mana yang memang belum diperlukan Karena keuangan kita masih belum berkembang secara bertahap Usulan di bidang prokonomi ini Kalau secara itu hampir kurang lebih sekitar 150 usulan Mudah-mudahan ini bisa memberikan jawaban kepada masyarakat Terima kasih